Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan nah ini kita mau review ayam Indogigante yang kita besarkan ya kawan-kawan Nah mengapa kita memilih ayam Indogigante untuk kita berliding kawan-kawan ya salah satunya begini kawan-kawan ayam Indogigante itu kan merupakan salah satu ayam importer baru yang ada di Indonesia ya di satu sisi juga ayam Indogigante ini merupakan salah satu ayam terbesar di dunia kawan-kawan karena sampai hari ini untuk para breeder ayam-ayam ya baik itu di Eropa di Amerika maupun di beberapa belahan dunia lainnya itu masih berlomba-lomba untuk menghasilkan ayam Indogigante dengan kualitas baik ya sehingga ini sangat prospek sekali untuk kemudian dikembangkan terutama di Indonesia dan gini kawan-kawan pangsa pasarnya juga sangat bagus baik itu di Indonesia maupun di luar negeri terutama di daerah Filipina dan Malaysia Alhamdulillah kawan-kawan ada beberapa kawan kita ya maksudnya breeder lah breeder dari Filipina dan dari Malaysia yang juga meminati ayam Indogigante yang kita kembangkan insyaallah nanti setelah lebaran ya setelah lebaran bisa proses pengiriman kalau dulu sebelum lebaran itu yang sudah pernah kita ekspor ke Filipina itu asil parodik longtail ya dan ayam cemani karena negara tetangga kita itu sebenarnya banyak yang menginginkan ayam-ayam yang di breeding di Indonesia terutama ayam-ayam asli di Indonesia nah kebetulan di tempat kita itu adalah salah satunya ayam cemani yang kita breeding kemudian juga salah satunya juga ada ayam asli dan ayam Indogigante yang hari ini kawan-kawan lihat nah ini warnanya cantik kawan-kawan ini usianya 4,5 bulan nah itu yang melatar belakangi kenapa kemudian kita memilih ayam Indogigante untuk kita kembangkan di satu sisi kalau untuk perawatan ayam sebenarnya secara garis besar itu sama ya antara ayam samo ayam asil kemudian ayam Indogigante ayam madras ayam bangkok itu rata-rata sama hanya saja untuk ayam Indogigante ini kawan-kawan ya kita tambahkan untuk pakannya itu kita kasihkan kaleg yaitu ayam ketika usia 3 bulan keatas atau setelah kita vaksin NDAI itu perbedaannya perbedaannya antara ayam Indogigante dengan ayam yang lainnya kita tambahkan kaleg ya kalau untuk ayam Indogigante dan untuk perawatannya kita ayam Indogigante ini kita kalau kawan-kawan lihat di video awal-awal tadi itu itu adalah umbaran yang kita terapkan di ayam-ayam Indogigante yang kita besarkan nah ini untuk pakan sebenarnya sama kok kawan-kawan kita pakai jauh giling kita pakai pecatol ya tidak ada nggak pakai kyojin nggak pakai ayam-ayam apa pakan ayam raksasa yang kayak kyojin dan semacam itu kita tidak dan kita tidak menggunakan susu bubuk kawan-kawannya akan kadang gini ada yang Wah dikasih susu bubuk biar bagus itu enggak kita malah itu tidak menyarankan untuk menggunakan susu bubuk itu enggak lebih baik pakan seadanya seperti ayam bangkok pada umumnya ya hanya saja nanti ditambahi kaleg kawan-kawan dan untuk proses pembesarannya memang untuk ayam Indogigante itu wajib ya wajib untuk diumbar ya ada umbaran seperti tadi atau umbaran seperti ini kawan-kawan kalau untuk kandang dari bambu itu tidak masalah tidak harus mewah yang terpenting ayam itu nyaman kemudian dia juga bergerak leluasa ya nah itu kalau bisa lihat ini ayam Indogigante nya nah mengapa kita tambah kaleg karena ayam Indogigante ini tipikalnya kakinya panjang kawan-kawan ini kawan-kawan bisa lihat kakinya panjang berbeda dengan ayam Samo atau ayam lainnya ya yang cenderung lebih pendek daripada ayam Indogigante sehingga tadi kita tambah kaleg sementara untuk perawatan yang lain sama saja nah karena prospek ayam Indogigante ini cukup bagus ya kawan-kawan ya kalau misalnya kawan-kawan kurang percaya silahkan kawan-kawan masuk di grup ayam Indogigante Filipina kemudian posting saja ayam Indogigante nanti pasti akan banyak breeder-breeder dari luar negeri ya yang ikut atau komen minimal komen lah komen tanya bisa enggak kirim ke sini berapa harganya cost shippingnya berapa ya itu itu sangat prospek sekali kawan-kawan jadi mengapa tidak kita kemudian kembangkan ayam Indogigante ini yang notabene untuk pangsa pasarnya juga sangat bagus ya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri nah selain untuk hias ayam Indogigante juga bisa dikembangkan untuk bahan upgrade dijodohkan dengan materi ayam lainnya misalnya untuk pengembangan ayam kampung masa depan itu sudah banyak yang dilakukan oleh peternak-peternak Indonesia dan alhamdulillah perkembangannya juga sangat bagus nah mungkin itu kawan-kawan mengapa kita memilih ayam Indogigante terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh